Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai jangan di skip tapi semuanya kita coba nyalakan dulu kulkasnya coba colokan mbak kita colokin guys ya kita cek nyala nggak meskipnya kita tunggu sebentar guys coba dibuka mbak kita buka dulu guys jalur modul PCB nya kita cek dulu guys ya kita coba kita cek dulu di bagian dalam guys ya yang dalam juga mati nggak ada nyala sama sekali lampunya ini lampunya nyala guys cuman kipas sama mesinnya tidak nyala apa kerusakannya kita cek lebih lanjut ya guys oke pertama kita test run dulu guys untuk mengetahui bahwa ini kerusakannya dari apanya kita coba test run dulu ya guys ya ini kan ada bacaannya guys ada tampilan di sini kita coba cek kita coba on kan ini guys ini ada tombol keceli guys ya kita coba kalau kompresor nya nyala kalau kompresor nya nyala berarti kemungkinan kompresor nya tidak ada masalah oke kompresor nya nyala ini guys berarti ada kemungkinan kompresor nya tidak ada masalah bisa jadi termopius nya sesuai dengan intruksi yang disini tadi disitu menjelaskan bahwasannya untuk test run kita bisa coba tekan tekan tombol nya sekali jika kompresor nyala berarti kompresor nya tidak apa-apa tapi mungkin ada keluhan di bagian dalamnya bisa jadi termopius nya atau juga mungkin komponen yang lainnya oke oke guys kita coba buka dulu mbak buka dibagian dalamnya kita buka dulu guys ya ya tarunkan nyala kipos nya mbak oke guys ini ketika di test run tadi kompresornya nyala kipasnya juga nyala terus permasalahannya apa dia tidak mau nyala atau tidak mau run dan tidak mau dingin kenapa masalahnya ya Coba kita buka dulu guys ya Oke guys sudah terbuka ya ini kipasnya nyala ya ini kipasnya nyala cuman karena masalahnya kenapa dia nggak dingin kita buka dulu kita buka dulu guys ya Ayo Mbak buka oke sudah bisa enggak turunkan sedikit ya turunkan dikit Cek itu termofusnya Oke guys kita buka dulu termofusnya ya Oke buka Ayo bisa enggak bisa kan oke keluarkan oke stop disitu Oke guys ini namanya termofusnya guys nah bisa jadi kendalanya disini guys yang seling mengalami permasalahannya bisa naik buram kayak gini Oh kita ganti dulu guys ya Oke kita pasang dulu yang baru ya ya ini tadi yang ini yang lama yang aslinya terus kita coba ganti yang ini ya rekan-rekan ganti yang baru ini baru kita belikan ini kita pasang dulu pasang-rekan ini sudah terpasang kita coba dulu ya kita nyalakan nanti dulu mbak Dian ya kita coba nyalakan dulu kita coba nyalakan kulkasnya bagaimana reaksinya kita kita lihat kita coba nyalakan dulu coba nyalakan aman kita kita tunggu sebentar ya karena kan paling enggak ya kita 5-5 sampai 10 menit biasanya baru nyala kita tunggu aja sebentar ya nanti akan nyala dia Hai baik rekan-rekan ini mesinnya sudah nyala coba pegang ya mesinnya sudah nyala dan kondisi ininya sudah tidak ada petipan lagi berarti kondisi kulkasnya sudah normal kembali dan bisa di fungsi kan lagi Oke kita coba lihat di depan dengan kondisi kipasnya oke sudah nyala coba pasang tambah termopiusnya ini rebahkan nih nyangkut nih ya kalau enggak aman aja ya pasang termopiusnya enggak aman aja rekan-rekan kita pasang dulu termopiusnya itu kan cek ya oke baik rekan-rekan ini sudah kita pasang termopiusnya ini dan ini sudah mulai porsinya porsinya sudah mulai kelihatan sudah nampak kan berarti kompresinya sudah jalan lagi dan ini sudah bisa dipastikan biasanya sudah normal lagi dan bisa dingin Oke tutup lah tinggal kita coba aja oke ini untuk semalam atau belum malam yang jelas sudah pasti rekan-rekan ini tadi untuk Hai kendalanya adalah karena termopiusnya dan kerusakan yang sering terjadi pada kulkas LG inverter ini adalah termopiusnya rekan-rekan Oke sekarang kita tutup lagi ya kan nah sudah oke kemudian pasang lagi anunya covernya sip sudah mulai nah ini samping bodi sampingnya sudah juga sudah mulai hangat oke kita tutup hingga setiap jam baik rekan-rekan jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian boleh dong bantu supportnya untuk subscribe like dan share video ini supaya channel ini semakin berkembang kedepannya dan jika ada saran atau komentar yang mau disampaikan silahkan tulis di kolom komentar baik rekan-rekan cukup sekian video kali ini sudah jelas kerusakannya ada pada termopiusnya tadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati